tentang diri sendiri yang sering menghadapi masalah semuanya dipikul sendiri ini tentang seorang perempuan yang harus berjuang sendiri untuk mewujudkan mimpinya untuk mewujudkan cita-citanya mengambil keputusan sendiri dan menanggung sendiri atas segala resiko yang harus dia jalani sehat-sehat ya wanita hebat terima kasih karena sudah berjuang sejauh ini kamu hebat banget dengan segala hal yang udah terjadi dengan diri kamu kamu masih bertahan dan bisa sampai di titik ini sudah begitu banyak hal yang dilalui sendiri tidak ada salahnya untuk istirahat dulu dan melihat banyak hal yang udah kamu lalui seringkali kita dipenuhi dengan kesibukan hingga kita banyak melewatkan momen-momen kecil yang berharga sesekali berilah waktu untuk diri kamu merayakan hal kecil sekecil apapun keberhasilan itu tetaplah keberhasilan tetap berikan apresiasi terbaik untuk diri sendiri kalau bukan kamu yang mengapresiasi lalu kamu berharap sama siapa kamu sendiri yang harus mengapresiasi setiap hal kecil yang udah kamu dapetin rayakanlah dan nikmatilah sekecil apapun kebahagiaan itu jangan menunggu dirayakan karena kamu sendiri yang harus merayakannya jangan pernah berpikir bahwa semua orang akan peduli kepada kamu kenapa karena itu hanya akan membawamu pada rasa kecewa mengapa kita perlu mengapa kamu tidak coba membuat pesta kecil untuk diri kamu sendiri aku rasa tidak ada salahnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini Tuhan masih memberi kesehatan kepada diri kita mulailah untuk mensyukuri segala hal yang kita miliki peluk diri kamu sendiri saat kamu bisa menyelesaikan tugas misalnya rayakan itu dengan rasa syukur bersyukurlah kepada Tuhan atau saat kamu bisa menikmati segelas kopi dengan tawa kalau saat kamu masih bisa melihat indahnya matahari terbenam kebahagiaan kecil tapi tidak semua orang mampu untuk mensyukurinya ngomongin tentang merayakan diri sendiri itu bukan kita itu perlu hal yang mahal tapi bagaimana kita bisa merayakannya dan merasakan kebahagiaannya perayaan untuk diri sendiri bukan tentang apa tapi tentang bagaimana kita bisa merasakan perayaan tersebut tidak harus mahal kok jika kamu bisa merasakan cukup dengan hal yang sederhana misalnya kamu bisa mempersiapkan tempat yang nyaman di rumah memakai pakaian yang disukai makan makanan yang disukai menghiasi ruangan dengan warna-warna yang disukai atau segala hal kecil yang membuat dirimu penuh dengan warna-warna yang cerah selama menikmati perayaan izinkan dirimu untuk benar-benar merasakan kebahagiaan dan kepuasan atas hal kecil yang kamu capai nikmati dan syukuri serta rasakan momen ini saat kamu bisa lebih banyak bersyukur maka Tuhan akan memberikan lebih banyak nikmat untukmu merayakan hal-hal kecil kita tidak hanya menghargai diri kita sendiri tapi juga berusaha untuk merubah perspektif bahwa hidup tidak seburuk itu hidup ini indah dan menyenangkan saat kita bisa menikmatinya dengan rasa syukur segala yang terjadi dalam hidup ini entah pencapaian besar atau pencapaian kecil itu perlu dihargai dan perlu diapresiasi karena semua memiliki keindahannya masing-masing aku harap kamu belajar untuk bisa menikmati dan mengapresiasi setiap hal kecil yang bisa kamu lakukan luangkan waktu yuk untuk merayakan diri sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari hidup ini penuh dengan keajaiban jika kita percaya bahwa hidup ini menyenangkan terima kasih terima kasih